Intro Salam Warta Kepi TV Melayani informasi Anda seputar Kepulauan Rio Pertama kami minta maaf Dalam 2 hari terakhir Belum sempat mengupdate tentang Perkembangan positif COVID-19 Di Kota Batam Dan Provinsi Kepulauan Rio Lebih umumnya Hari ini kita akan Membacakan Dan menambilkan data-data Perkembangan COVID-19 Pada hari Jumat Tanggal 24 Eh maaf Hari Kamis 24 September 2020 Dari Pemerintah Kota Batam Yang di upgrade Kemarin di hari Kamis ya Dan baru dipublikasi pada hari ini Jumat 25 September 2020 Ya disini data yang terbaru Untuk hari Jumat saja Belum keluar Jadi kita akan publis Data hari Kamis kemarin ya Jumat yang terbaru Jumat positif COVID-19 di Kepulauan Rio Maaf Di Kota Batam Tembus 1.451 orang Terkonfirmasi positif 21 orang Sembuh 775 orang Meninggal 43 Dan sampai saat ini Pasien yang dirawat Saat ini di Provinsi Di Kota Batam 632 orang Data presen Menerawat ini Juga dipublikasi Sebelumnya oleh Pemerintah Kota Batam Bahwa Jumlah Tempat Daya tampung Di RSKI Atau rumah sakit Khusus infeksi Di Galang Batam 400 Tempat tidur telah penuh Sehingga Sisa dari 400 Atau sekitar 200 lebih Saat ini Ditampung Di sejumlah rusun Di Kota Batam Kita lihat Langsung ke Supply Ya ini total Pada hari Kamis Hari Kamis kemarin Yang dipublikasi hari ini Ya Temuan kasus Meningkat terus Kita akan Langsung Nanti kita akan publis Secara rinci Siapa-siapa saja Nama pasien Yang tempat tinggalnya Maaf bukan nama pasien Ini siapa pasien Yang Dan area tempat tinggal Daripada Pasien-pasien tersebut Nah yang mengembirakan Disini Keliatannya Walau Batam Dua hari terakhir Tiga hari terakhir Zona merah Merah Semuanya merah Tapi hari ini Terjadi Merah penurunan Jumlah Perkecamatan Jumlah Pasien Seperti di Nongsa Kemarin merah Dua hari yang lalu Merah sekarang Merah jambu Dan juga Batu Ampar Juga turun Jadi merah jambu Sehingga yang Situasi yang paling merah itu Merah artinya Pasien di atas 21 orang Dimana Kecamatan Batam Batam Kota Disini kita lihat Jumlah Pasiennya Varga yang terpositif 362 orang yang dirawat Ya Begitu juga Batu Haji Sekupang Sebeduk Di rata-rata Sebeduk 257 orang Sagulung 128 orang Kemudian yang terbanyak Juga di Sekupang 199 orang Dan Batu Haji 131 orang Disini Untuk Sebeduk Sendiri Merupakan daerah Kawasan Industri Muka Kuning Kota Batam Yang formasi terakhir Dua Pabrik Yang di daerah Kawasan tersebut Karyawannya hampir Ratusan orang Terinfeksi Positif Covid Disini Terpublikasi Sehingga Tiga hari yang lalu Pada hari Selasa Jumlah Pasien tertinggi Itu ada sampai 119 orang Nah ini Kita akan coba Masuk ke data Pada hari Kita mulai pada dulu Hari Rabu Hari Hari Rabu Ya Hari Rabu Hari Rabu 23 September 2020 Seperti saya bilang Kenapa kita mulai dari Rabu Karena memang Kita belum Belum dapat data Pada hari Rabu Sehingga Pada hari Rabu 23 September 2020 Disampaikan Rilis terbaru Maaf Terlambat Data Hasil Pemeriksaan Tim analis Labortium BTK BTK LPP Dan analis Labortium RSK ICOVID Galang Berdasarkan temuan Baru Hasil tracing Hasil tracing Pada hari Selasa Terdapat 73 Positif Terdiri 12 orang laki-laki 61 orang perempuan Warga Batam Dinyatakan positif Nah disini kita akan Lihat cepat Jumlah positif ini Yang Kenapa 61 orang Karena Karena pabrik Rata-rata Adalah perempuan Jadi Ya ini Untuk daerah Penyebaran Masa Posisi kerjanya Juga Terlihat Rata-rata Adalah Terinfeksi Dari Pelayanan rumah sakit Juga Nampak Atau Gejala Dari kontak Tidak Yang seorang Tenaga kerja Yang kayak ini Pelajar Pelajar Dan pelajar Berarti ini adalah Imbas positif Dari keluarga Kesimpulan terakhir Juga Sampai saat ini Masih bahwa Semua Positif Yang terjangkit Di kota Batam Adalah Kluster Dari orang tua Yang bekerja Di sejumlah tempat Mulai dari PNS Atau ASN Atau di kawasan Industri Atau yang berada Bekerja di Tempat-tempat Swasta lainnya Ya ini kita lihat Rumahan Pertamestari Rumahan Puri Agung Ya Muka Kuning Ya Dormitori Jadi dari 17 Dari 17 ini Sampai ke bawah Kayaknya Udah mulai Dormitori masuk Ya Dormitori Kita lihat 23 kawasan Dormitori juga Ini kawasan Dormitori ini adalah Tempat Tinggalnya Para pekerja Dari sejumlah Kawasan Industri Yang ada Di Muka Kuning Jadi Dari 17 Sampai Ya Kita lihat Posisinya Sampai 33 Masih Dormitori juga Dan Lanjut Ke Ya Dormitori Jadi memang Kita belum dapat Melihat Secara langsung Tapi memang Jika ada Keluarga Anda Yang Terlambat Positif Saat ini Yang khusus Untuk Hari Pasien Di hari Rabu ini Bisa Mengetahui data Perkembangannya Nanti Di Rusun Yang berada Di Daerah Sekitaran Batu Haji Itu Yang data Informasi Kita dapat Karena Di rumah sakit RSUD Bung Petima Rumah sakit BP Batam Badan Pengelang Batam Kemudian Sejumlah Sudah Sudah Penuh Termasuk Rumah sakit Khususus COVID Di Infeksi Yang ada Di galang Penuh Sampai 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 Jadi Memang Mau tidak Mau Data Ini Menunjukkan Sangat Riskan Bahwa Satu Orang Positif Masuk Kerja Ke Kawasan Industri Yang Satu Kawasan Industri Bisa Memperkerjakan Ratusan Sampai Ribuan Orang Akan Membas Kemana Mana Dan Untung Sementaranya Di Kawasan Industri Ini Memang Tinggal Di Kawasan Industri Bukan Tinggal Di Kawasan Rumah Penduduk Jadi Kawasan Industri Memang Semuanya Para Pekerja Wanita Tinggal Di Sana Diberi Pelayanan Dari Pihak Pabrik Sendirinya Ini Datanya 73 Jadi Memang Ini Hasil Cluster Tapi Memang Dari Yang Kita Ramein Kemarin Bukan Kita Ramein Yang Kita Bahas Adalah Tentang Jumlah Apakah Akan Dilaksanakan PSBB Di Kota Batam Terkait Melodaknya Pasien Positif Ini Ternyata Sampai Hari Ini Balik Kota Batam Pemerintah Tidak Akan Melakukan PSBB Terutama Secara Cluster Di Muka Kuning Sana Kebijakan Kebijakan Diambil Bagi Perusahaan Yang Tidak Mau Pekerja Di Tes Sweb Maka Pabriknya Akan Dipinta Tutup Itu Informasi Terakhir Kita Dapat Pada Hari Rabu Dan Kamis Nah Sekarang Kita Lihat Khusus Untuk Data Positif Saja Pada Hari Kamis Yang Dipublikasi Pada Jumat Ini Pada Kamis 24 2020 Disampaikan Positif Covid Sebanyak 21 Orang Terdari 13 Orang Laki-laki Dan 8 Orang Perempuan Nah Disini Lebih Kepada Masyarakat Masyarakat Disini Kese Orang Tua Usia 40 Tahun Mengalami Keluhan Nasa Napa Saat Ini Kaki Pasien Gips Sehubung Faktur Oh Yang Tua Ini Orang Tua Kakek Kakek Tapi Memang Sudah Pensiun Kembali Lagi Posisi Nomor Dua Pada Pekerja Kalian Swasta Tinggal Di Perumahan Sebeduk Kecamal Sembeduk Puri Agung Lagi Jadi Memang Kawasan Puri Agung Membesar Daripada Pekerja Dari Kawasan Industri Yang Tidak Lagi Membujang Atau Setelah Bekulga Akan Tinggal Di Sekitar Kawasan Puri Agung Sana Jadi Memang Ini Kawasan Kawasan Yang Berimbas Dari Perkembangan Industri Di Kota Batam Jadi Memang Pada Posisi Pada Hari Kamis Ini Tidak Ada Lagi Penjumlahan Kasus Positif Yang Kayaknya Di Kawasan Industri Tapi Ini Mulai 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 Nampak Ini Yang Menarik Kawasan Sipiar Tanjung Uncang Ini Terbaru Pada Hari Kamis Ini Yang Dipublikasi Pada Hari Jumat Kawasan Sipiar Tanjung Uncang Sudah Mulai Satu Kasus Masuk Dua Kasus Ini Akan Berlanjut Kayaknya Nah Ternyata Memang Pada Hari Kamis Di Poin 16 Baru Kembali Nampak Tambahan Positif Covid Wilayah Di Muka Kuning Kawasan Dormitori Muka Kuning Bercampur Ada Juga Kawasan Dari Perumahan Ditiban Lama Darah Kampung Kawasan Rumah Penduduk Nah Ini Sementara Itu Yang Tambah Kita Juga Dapat Data Tentang Update Di Provinsi Capri Sendiri Jadi Kita Langsung Saja Provinsi Capri Totalnya Saat Ini Positif Covid Telah Mencapai 2057 Orang Tambahan Hari Ini Per 25 Jadi Memang Provinsi Lebih Cepat Mendatang 25 September 2020 50 Orang Tambah Hari Ini Mungkin Tambahan Dari Kamis Sama Dari Kota Tanyeminan Juga Ada Bertambah Tadi Bertambah Juga Sudah Pasti Sembuh 80 Orang Hari Ini Kita Tidak Tampilkan Data Sembuh Persembuh Karyawan Karena Memang Data Yang Untuk Karyawan Sendiri Sembuh Terlampau Panjang Dan Untuk Kawasan Bukan Maaf Untuk Pasien Yang Masih Dirawat Sampai Saat Ini 739 Orang Ini 2-3 Hari Yang Lalu Atau Di Perhitungan 4 Hari Kemarin Masih 500 Sekarang Di Pusus 700 Apakah Tembus Persen Seringan 1000 Orang Kita Tidak Tahu Perkembangannya Semoga Saja Akan Terjadi Penurunan Tapi Kalau Bercambah Ini Menjadi Warning Bagi Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kota Tentunya Apalagi Di Sasa Pemilih Ini Kampanye Pilkada Yang Sedang Langsung Total Kapasitas Meninggal Juga Bertambah Kemarin 53 Sekarang 55 Orang Penyebaran Di Peta Sendiri Kita Lihat Ada Di Tanjung Karimun Tidak Ada Penambahan Batam 21 Orang Penambah Kemudian Tanjung Minang Hari Ini 1 Orang Penambahan Terdapat Bintan Hari Ini Terdapat 28 Orang Hari Ini Penambahan Bintan 28 Ini Kelihatan Kasus Terbanyak Di Hari Ini Pada Hari Jumat Yang Dipublis Pemerintah Provinsi Kepulau Yau Ting Gugus COVID Sebanyak 28 Orang Apakah Artinya Ini Akan Berdampak Kepada Pemilu Peksas Ambil Kada Serentak Di Batam Di Provinsi Kepri Di Bintan Di Lingga Di Karimun Anambas Dan Natuna Kita Tidak Tahu Kita Akan Pastikan Tentu Pemerintah Dalam Ini Pejabat Pejabat Pelaksana Tugas Yang Akan Bekerja Mulai Hari Senen Besok Besok Mereka Bekerja Hari Sabtu Sertijabnya Mungkin Hari Senen Akan Efektif Bekerja Di Sumpah Sumpah Tanah Demikian Pemerintah Laporan Yang Kami Sampaikan Semoga Data Ini Bisa Menjadi Referensi Atau Data Bagi Anda Yang Selama Ini Mengikuti Perkembangan COVID-19 Permisi Kepulauan Riau Terima Kasih Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta Kepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer